Saat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 23 waktu Indonesia Bagian Barat bersama saya, Andromeda Arizal. DPP PDI Perjuangan memastikan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak masuk dalam daftar pertimbangan Pilgub Jakarta. Hal tersebut diungkap Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Eriko menyebut nama Ridwan Kamil tidak masuk dalam daftar delapan orang yang direkomendasikan dari DPD-PDIP Jakarta. DPP untuk dikaji. Meski demikian, situasi penjaringan nama Pilkada masih bersifat dinamis, sering dengan penjajakan komunikasi dengan sejumlah partai politik. Di mana? Di PDI Perjuangan? Kalau di PDI Perjuangan dari delapan nama itu belum ada Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Tapi saya kan tidak tahu calon yang ke-elapan ini tiba-tiba nanti muncul yang tidak kita duga kan, yang akan diputuskan oleh Ketua Mung siapa yang tahu dalam hal ini tidak ada, semua yang tahu. Bahkan ya Pak Sekjen sendiri boleh ditanyakan, kan semua masih dinamis. Terima kasih telah menonton!